Halo netizen, selamat datang buat kalian yang baru bergabung dan selamat datang kembali buat kalian yang sudah lama bergabung Film yang akan mimin bahas kali ini berjudul ATM yang rilis tahun 2012 Mimin gak mau panjang lebar di awal, langsung aja mimin bahas filmnya ya Eits, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu Ayo dukung channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber Terima kasih Film pun dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sementara memetakan suatu tempat Baik itu ukurannya, bahkan mengidentifikasi semua bagian dan apa saja yang ada di tempat tersebut Dia pun memakai jaketnya dan pergi dari situ Dan film ATM pun dimulai Scene berpindah ke seorang pria bernama David David sedang berjalan menuju tempat kerjanya yaitu di sebuah perusahaan keuangan Sama seperti hari-hari biasanya, David bekerja mendapat telpon dari klien dan tidak lupa sambil ngopi Hari sudah malam, tapi David masih terus berbincang-bincang dengan kliennya Setelah selesai menelpon, tiba-tiba ada seorang pria muncul dan mendekati David Pria ini bernama Corey yang merupakan rekan kerja David Corey menunjuk seorang perempuan, perempuan itu bernama Emily Emily adalah perempuan yang selama ini David sukai Tapi karena David malu dan tidak berani menyatakan perasaannya David hanya memendam dalam hatinya saja Hari ini adalah hari terakhir Emily bekerja di situ karena dia akan pindah tempat kerja Corey mengatakan ke David untuk tidak jadi penakut dan ajaklah Emily keluar Malam itu ternyata ada sebuah pesta yang dibuat oleh perusahaan mereka Awalnya David tidak mau ikut, tapi karena diajak Corey, akhirnya David pun ikut juga Saat mereka sedang ngobrol, di sini David melihat Emily yang sedang berdiri sendirian David memberanikan diri untuk mendekati dan berbicara dengan Emily Karena hari sudah larut malam, Emily pamitan dengan David untuk pulang duluan Di luar terlihat Emily mencoba memanggil taksi, tapi tak ada taksi yang berhenti Karena ini kesempatan terakhir David untuk bisa bersama dengan Emily David kemudian menyusul Emily dan berpura-pura mengatakan kalau dia melupakan kupluknya Tapi sayangnya itu tidak berhasil, karena saat itu Emily sedang memakai kupluknya Dan Emily mengatakan kalau itu kupluk orang lain yang mungkin David ambil Kepalang malu, entah kenapa David tiba-tiba langsung mengajak Emily untuk makan siang bersama besok Tapi Emily di sini mengatakan kalau dia merasa gugup karena bisa ngobrol bareng David Sebelumnya Emily dan David sangat jarang sekali ngobrol Saat di kantor pun mereka hanya ngobrol seputar pekerjaan dan tidak ada yang lain David menawarkan untuk mengantar Emily pulang Tapi Emily menjawab kalau rumahnya sangat jauh dari kota Dengan alasan malam itu sangat dingin dan lagian sulit mendapatkan taksi David kembali meminta untuk mengantarnya Emily pun menjawab iya David meminta Emily tunggu sebentar di situ sambil dia mengambil mobil David kembali ke dalam gedung dan pamit duluan karena akan mengantarkan Emily pulang Tapi di sini Cory meminta tolong untuk mengantarkannya pulang juga David sempat menolak dan meminta Cory untuk naik taksi saja Tapi Cory menjawab kalau dia tidak punya uang cash David melihat isu dompetnya ternyata tidak ada uang cash juga David meminta ke yang lainnya untuk meminjamkan Cory uang tapi mereka tidak punya uang cash Akhirnya Cory ikutan pulang juga bersama David dan ada Emily di situ Saat di jalan Cory tiba-tiba mengatakan kalau dia lapar Cory meminta David untuk singgah ke suatu tempat makan Tapi David menjawab kalau saat ini sudah larut malam dan tak ada yang buka Cory mengatakan kalau di dekat situ ada tempat pizza yang masih buka Tapi David langsung menjawab kalau saat ini dia harus mengantarkan Emily pulang terlebih dahulu Cory beralasan kalau dia memiliki gula darah yang rendah dan juga disleksia Jadi dia butuh sesuatu untuk dimakan Emily ternyata tidak masalah kalau mereka harus singgah ke tempat makan terlebih dahulu Sebelum mereka singgah makan, Cory meminta untuk mencari ATM terdekat Karena dia butuh uang cash untuk membayar makanan nanti Saat itu sudah jam 1 lewat 18 malam Mereka pun menemukan sebuah ATM Terlihat disini di sekitar ATM situ sangat sepi dan tak ada siapa-siapa Saat Cory masuk ke dalam ATM David mengatakan ke Emily kalau tempat pizza yang akan mereka singgah nanti Pizzanya sangat enak Selain itu mereka juga punya makanan lain yang tidak kalah enak juga Bukannya menjawab apa yang dibicarakan David Justru Emily mengatakan kalau dia gugup Terlihat disini Emily sebenarnya suka dengan David Dari dalam ruang ATM, Cory memanggil David Sepertinya Cory membutuhkan bantuan David kemudian menuju ke ATM Karena merasa sendirian di dalam mobil Emily menyusul David dan Cory Ternyata disini kartu Cory tidak bisa Jadi David harus menggunakan kartunya untuk mengambil uang Saat mereka akan keluar dari ruang ATM Tiba-tiba dari luar terlihat ada seseorang yang berdiri dan menatap ke arah mereka Mereka bingung ada apa dengan orang itu Tapi Cory mengatakan kalau dia mungkin menunggu untuk menggunakan ATMnya juga David merasakan kalau ada sesuatu yang aneh dengan orang tersebut Kenapa orang itu berdiri di tengah tempat parkir Lagian tidak ada terlihat kalau orang itu menggunakan mobil ke situ Saat Cory mencoba keluar, orang tersebut kemudian bergerak menuju ke arah mereka Cory pun tidak jadi keluar Dari dalam ATM, Cory berteriak Apakah pria itu menunggu untuk menggunakan ATMnya juga? Tapi tak ada jawaban sama sekali David dan Emily sangat was-was karena bisa jadi orang itu adalah perampok Dengan percaya diri, Cory mengatakan kalau mereka keluar bersama-sama maka akan baik-baik saja Di sini pria itu terus diam dan mengawasi David, Emily dan Cory Tiba-tiba ada orang lain yang datang ke parkiran itu juga Pria itu kemudian mendekati orang itu dan memukulnya hingga tewas Wah psikopat nih orang kayaknya Mulai dari sini mimpin panggil psikopat ya David, Emily dan Cory yang memperhatikan dari dalam ATM sangat ketakutan David ingin mencoba menelpon bantuan Tapi sayangnya hape mereka tertinggal di dalam mobil Jam saat itu menunjukkan pukul 2 lewat 14 Anehnya setelah membunuh orang tadi Psikopat ini kembali berdiri sambil memperhatikan David, Emily dan Cory Dan tidak mencoba masuk ke dalam ATM Saat mereka sedang mengobrol Psikopat itu kemudian menuju mobil David Psikopat itu berhasil menemukan beberapa peralatan Dan dia pun menuju ke belakang ATM Dari belakang tiba-tiba terdengar suara sepertinya ada sesuatu yang sementara dilakukan oleh sang psikopat Listrik tiba-tiba mati dan alat pemanas di ruang ATM tersebut rusak Listrik kemudian hidup kembali Psikopat ini akan membuat mereka kedinginan di dalam ruang ATM itu Dari kejauhan terlihat ada polisi yang akan kesitu Tapi ternyata tidak Mobil polisi itu hanya berputar saja Sirnalah bantuan untuk mereka David kali ini mempunyai ide dengan menarik semua uang yang ada di ATMnya Cory memberikan jam tangan Dan Emily memberikan anting-antingnya ke David David akan mencoba bernego dengan sang psikopat Dengan memberikan uang dan barang-barang berharga milik mereka Berharap psikopat itu akan melepaskan mereka Tapi saat David melempar amplopnya Sang psikopat hanya diam saja Beberapa saat kemudian Sang psikopat mengambil amplop itu Dan dengan cepat David langsung berlari menuju mobilnya Sang psikopat juga ikut mengejar Saat David sampai di mobil dan hendak menghidupkan mobil Ternyata kabel-kabelnya telah dipotong oleh sang psikopat David mengambil handphone milik Emily di dalam tasnya Dan mencoba menelpon bantuan Tapi sayangnya Saat hendak menelpon Sang psikopat berhasil menarik David terlebih dahulu Beruntungnya disini David bisa terlepas dari psikopat Dan berhasil kembali ke ATM Di dalam kantong jaket Emily ternyata ada lipstick Emily mencoba membuat tulisan help di kaca ruang ATM Dan berharap ada yang bisa melihat dan membantu mereka disitu Jam menunjukkan pukul 3 lewat 36 menit Dan udara saat itu minus 5 derajat Sang psikopat masih terus berdiri di luar Mungkin disini kalian bingung Kenapa psikopat itu tidak masuk ke dalam ATM Dan membunuh mereka bertiga langsung Nanti kalian akan tahu jawabannya ya Kita lanjut dulu Di dalam ATM Emily mencoba memasukkan kartu ATM Dan menggunakan pin yang terbalik Karena seingat dia Di saat memasukkan pin yang terbalik Maka secara otomatis sistem akan mengira itu sebuah perampokan Tapi Cory mengatakan itu hanyalah omong kosong Bagaimana dengan orang yang memiliki pin 4224 Kalau dibalikan tetap 4224 Cory kemudian melihat keluar Dan psikopat itu tidak ada Cory mengatakan Kalau ini mungkin adalah kesempatan mereka Untuk bisa kabur dari situ David dan Emily melarang Cory untuk pergi keluar Karena bisa saja psikopat itu sedang bersembunyi Cory kemudian mengatakan Bisa saja psikopat itu masuk ke situ langsung Atau bisa saja dia menghancurkan kaca ATM Dan berusaha masuk ATM Atau dia bisa juga menggunakan mobil Untuk menabrak mereka saat berada di dalam ATM Tapi Emily berkata Kenapa psikopat itu tidak lakukan? Tentu saja Cory tidak tahu kenapa Emily mulai bertanya Kenapa psikopat itu melakukan hal ini kepada mereka? Apa mungkin psikopat itu adalah kenalan salah satu di antara mereka? Cory pun mengira-ngira Mungkin ini adalah klien David Karena saat di kantor David terlihat marah ketika sedang berbicara dengan kliennya Tapi David menjawab Kalau kliennya itu adalah orang yang sudah tua Dan sangat jauh berbeda dengan sang psikopat Lagian kalau dia akan membunuh David Kenapa orang yang sebelumnya harus dibunuh juga? Mereka mulai kedinginan Saat mencoba saling menghangatkan satu sama lain Tiba-tiba dari luar mereka melihat ada mobil polisi yang datang ke situ Saat mendekat Ternyata itu bukan mobil polisi Dan itu hanyalah petugas keamanan David dan lainnya mencoba mengingatkan petugas keamanan itu Kalau ada orang yang akan membunuhnya Tapi karena tidak kedengaran Petugas keamanan itu hanya terlihat biasa-biasa saja Saat melihat ada orang yang tergeletak Dan mencoba meminta bantuan Tiba-tiba sang psikopat muncul dari belakang Dan langsung memukulnya tanpa ampun David, Cory, dan Emily tidak bisa berbuat apa-apa Hilang kembali kesempatan mereka untuk selamat dari situ Saat mereka sedang mengobrol Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ATM Sontak saja David dan Cory langsung mengajar orang itu hingga tewas Mereka mengira orang itu adalah psikopatnya Ternyata tidak Karena psikopatnya masih ada di luar dan terus mengawasi mereka Orang yang mereka bunuh itu adalah seorang petugas kebersihan Yang biasa membersihkan ATM itu Mereka sangat histeris karena telah membunuh orang Dari luar Entah apa yang dilakukan psikopat ini di belakang ATM tersebut David mulai menyalahkan Cory Atas apa yang terjadi dengan mereka saat ini Seandainya Cory tidak menyuruh hingga ke ATM dan langsung pulang Maka mereka akan baik-baik saja Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Di sini Cory benar-benar bosan Karena harus menunggu bantuan yang tak pasti Jadi Cory berpikir kalau mereka harus mencoba keluar dari ATM itu Lagian mereka bertiga sedangkan psikopat itu hanya sendirian Emily dan David tidak sependapat dengan Cory Emily meminta Cory untuk tidak keluar dari ATM Tapi Cory menjawab tidak Melihat sang psikopat tidak ada Cory dengan cepat langsung berlari menuju jalan raya Tapi saat dia berlari tiba-tiba dia terjatuh Ternyata disitu ada sebuah kawat yang dipasang oleh psikopat Cory yang terjatuh membuat dirinya sulit untuk bergerak Sang psikopat mulai mendekati Cory David yang ingin menolong Cory justru ditahan oleh Emily David pun mendorong Emily hingga terjatuh Sang psikopat yang sudah berada di samping Cory Kemudian langsung menusuk Cory dengan obeng Melihat hal itu membuat David menjadi sangat ketakutan Jam saat ini menunjukkan pukul 4 lewat 55 menit Suhu udara saat itu adalah minus 6 derajat Berpikir kalau itu mungkin hari terakhir hidupnya David kemudian mengatakan kalau kupluk yang sebelumnya Memang adalah milik orang lain yang dia ambil David sengaja agar bisa lebih lama berbicara dengan Emily David meminta maaf karena seharusnya saat ini Emily berada di rumah Dan tidak terjebak dengan dia disitu Tapi Emily mengatakan kalau ini salah bersama dan bukan salah David Karena terbawa suasana David dan Emily akan berciuman Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang ATM Saat itu David melihat ternyata Cory masih hidup David dan Emily pun dengan perlahan-lahan keluar dari ATM Dan mencoba membawa Cory kembali ke dalam ATM Beruntungnya disini sang psikopat terjatuh Sehingga mereka pun bisa berhasil masuk di dalam ruang ATM Seperti biasa sang psikopat tak berani masuk dan hanya bisa melihat dari luar saja Saat ini Cory benar-benar sekarat karena kehilangan banyak darah Sambil mereka mencoba menolong Cory Dari luar sang psikopat berhasil menutup pintu keluar mereka dengan mobil David berusaha merusakan salah satu ATM disitu Dan berharap ada alarm yang akan berbunyi Tapi usahanya sia-sia Dari dalam saluran udara tiba-tiba keluar air David dan Emily mencoba mengangkat Cory ke sebuah rak Agar tidak terkena air Tapi tidak bisa karena Emily tidak kuat Dari dalam jaket Cory David menemukan sebuah korek David dan Emily mencoba membuat sprinkle fire hidup Dan alarm kebakaran di ATM akan berbunyi Saat alarm berbunyi Tentu saja itu akan memanggil para pemadam kebakaran Dan polisi datang ke situ Karena terlalu jauh David tak bisa mencapainya Dari luar sang psikopat terus memperhatikan mereka Mereka kemudian memasukkan kertas ke dalam tong sampah Dan membakarnya Kali ini David menggendong Emily Dan mereka pun bisa mencapai sprinkle fire-nya Karena terlalu senang David pun tak kuat menahan Emily Sehingga membuat Emily terjatuh Dan tewas akibat menghantam rak di ruang ATM itu Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak ATM itu Hingga hancur Dengan perasaan sedih bercampur marah David mengambil botol bir milik Cory sebelumnya Dan dia membuat seperti bom Molotov David melemparkan itu ke sang psikopat yang duduk Tapi anehnya sang psikopat itu tidak bergerak sama sekali Ternyata itu adalah sang security yang tewas sebelumnya Sang psikopat sedang berdiri di sisi lain Saat psikopat itu akan ke David Tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi yang datang ke situ Beruntungnya disini David akhirnya bisa berhasil selamat David berteriak kalau ada seseorang disana Tapi polisi tak memperdulikan Dan akhirnya meborgol David Saat David akan dibawa ke kantor polisi Di antara kerumunan orang David melihat sang psikopat yang berdiri Dari hasil olah TKP dan bukti video CCTV Menunjukkan seolah-olah David adalah pembunuh teman-temannya Disinilah alasan kenapa sang psikopat tidak masuk ke dalam ATM Karena menghindari rekaman CCTV Dan alasan sang psikopat menuju ke belakang ATM Yaitu untuk memanipulasi hasil rekaman CCTV Karena dari rekaman CCTV itu Ada beberapa adegan yang terpotong bahkan tidak ada Di akhir film menunjukkan sang psikopat yang kembali ke tempatnya Dan mulai membuat perhitungan-perhitungan lagi di lokasi ATM Yang akan menjadi target dia selanjutnya Dan film ATM pun selesai Saran Mimin buat kalian yang akan mengambil uang di ATM Agar memperhatikan lokasi ATMnya ya Apakah jauh dari kerumunan atau tidak Demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Oke? Bagaimana menurut kalian netizen film kali ini? Kalian mungkin ada yang geregetan Karena si psikopat masih terus hidup Dan akan mencari mangsa selanjutnya Mimin cukupkan sampai disini video kali ini Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya Dan jangan sampai isi saldo ATM kalian kering kerontang ya Dadah